Halo, selamat datang kembali di Kreatif Media Youtube Channel Bahasnya lebih mengerucut Yaitu kata benda dalam bahasa pengalongan Siap Yang nomor 1 apa tuh? Yang nomor 1 Amben Amben itu apa mas? Amben itu tempat tidur Tempat tidur yang kayunya itu Kirain nama pulau Oh bukan, itu Ambon Nomor 2 Bontos, tau gak Bontos Bontos? Bontos itu anak terakhir bukan? Itu Bontot mas Bontos ya Allah Bukan, bukan, bukan Bontos itu apa nih? Bontos itu ujung Ujung kayak tali ada ujungnya itu bontosnya Oh bontos Berarti anak bontos anak ujungnya juga dong? Anak ujung juga, masih relate ya Terus benang Itu ujungnya kabel ada ujungnya itu bontosnya Itu bontos, nomor 3 Jaburan, nah kalo jaburan saya tau nih Apa nih? Makanan yang dimakan bareng-bareng Waktu ada acara, bener gak? Oh iya 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 Agak lucu juga ya Jaburan ya Yang nomor 4 Patlop Patlop, saya baru denger nih patlop Patlop tuh pensil Oh Potlop Potlop disini lebih kampung lagi Ini gue masukkan yang lebih kampung lagi Yang berikutnya apa tuh? Sadeg Sadeg itu sisa, ampas Bener gak? Biasanya konteksnya gorengan ya Iya Gorengan ada yang tepung-tepungnya Remuan lah biasanya Itu sadeg Yang kemudian wantah Wantah itu air putih Bisa panas, bisa hangat, apa aja ya Bisa panas, dingin, mentah, mateng, wantah Itu wantah Yang berikutnya Strywel Strywel Itu agak bahasa Belanda Strywel Strywel Apaan Strywel? Strywel itu rumit bukan? Soalnya dari tulisannya rumit Gini rumit ST ketemu R ya Itu baru 3 konsonan ya Jarang bahasa Jawa yang S-T-R-I dan W Wel lagi Strywel 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 artinya apa nih? Strywel kaos kaki Kaos kaki Kaos kaki Masa gak tau? Gatau nih Gatau, oke Orang tua, orang lama Terus ada lagi nih Sosi 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 gak tau nih Kalau sosis tau Kalau sosi gak tau Sosi apa nih? Sosi itu kunci 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 Berarti kalau misalnya mau tanya Eh, lo tau gak Sosi jawaban soal ujian ini? Iya Masuk Tapi bukan, kunci itu sih Kunci yang fisik Oh, kunci fisik Iya, kunci fisik Yang berikutnya Tesma 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 Aduh Tesma Tesma Gatau nih, kalau ini Tesma ini jujur nih Baru pernah denger nih Tesma itu kacamata Kacamata Iya, iya, iya Baru unik ya lucu ya Kacamata Ini dipake tahun kapan nih Bahasa ini Ini dari jaman Sudirman Gitu Kacamata belum ditemuin Udah nemuin Iya Udah barang nih Tesma Tapi namanya apa ya? Kacamata Kacamata Belum tau nih kacamata belum nemu Udah temu kata Tesma nya Gitu bisa Berikutnya terakhir nih Garu 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 itu Sisir Sisir ya Agak-agak mirip-mirip sama yang kemarin itu Ada yang namanya Jungkat Oh iya kemarin Jungkat Ini kali ini Garu Sama-sama pekalongan juga Garu Garu Jungkat Ya unik sih Ya itulah ya Kata-kata bedah yang khas pekalongan Nanti kalau ada masukan apa Mas ada nih Apa nih? Getur G Di Ketik aja di komen Terus kalau lu suka Video-video Video ini Jangan lupa di like video ini Give a thumbs up for LIKE And down for dislike Dislake Like aja Terus share aja ke semua social media Share, share ke Whatsapp, Facebook, Instagram, dan lain-lain Friendster, jangan lupa Ke Friendster masih ada Ditalk ya Itu Friendster tuh jamnya ini loh, striwel ini Striwel ya, oke Jangan lupa, channelnya kami di subscribe Oke, jangan lupa nanti kita ketemu lagi di video-video kami berikutnya Dadah Bye-bye Sampai jumpa